Lalu ada orang berkata, tapi kalau keluarga Nabi anu 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 pak? Loh kita kan bicara cinta loh? Pian punya anak Atau punya cucu Lalu cucu itu berbuat salah Kesalahannya itu kadang akan mengurangi cinta kita kepada cucu Kita ini bicara cinta Kenapa jadi bahas-bahas masalah kelakuan? Dan ingat lah Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Atas Beliau mengutip satu cerita Dulu ada seorang wali Eh dengarkan ini baik-baik Ini wali min awliyaillah Setiap malam ini pemimpin Nabi Muhammad Wali min awliyaillah Satu hari wali ini bertemu salah satu cucu Nabi Yang secara zuahir apa? Kadang digawi yang seakan-akan mukhalif di syariah Lalu di dalam hati Di dalam hati si wali itu berucap Kenapa pulang si sayyidnya nangkainnya? Kenapa jadi kaitu kelakuan? Bla 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 Maka sayyid Kenapa itu? Maka ketika dia berbicara itu di hatinya Mulai malam itu dia tidak pernah lagi bermimpi Nabi Muhammad Lalu dia menyesal Dia terus bersolawat Bertobat Bersolawat Bingung Lalu satu malam dia bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad dan Nabi merah wajah beliau Lalu lelaki itu berkata Ya Rasulullah Kenapa pian tidak datang lagi di mimpi ulun? Apa yang menyebabkan pian menjauhi ulun? Apa kesalahan ulun? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ujar Nabi Muhammad Anakku Urusanku ujar Nabi Aku bertakun ujar Nabi Apabila ada anak durhaka lawan kuitan Kira-kira warisannya tetap dapat Coba pian baca dalam porait Apabila ada anak durhaka Kedurhakaan itu tidak menyebabkan Ini kehilangan hak waris Ini tetap dapat waris Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi awla di'alay Anakku Itu urusanku Dan bukan urusanku Jadi hati-hati lah Ini wali min awliya illa Bermimpi bertemu Nabi Kotor hati kada bagus dengan keluarga Nabi Ulun menyampaikan ini sekali lagi Ulun mohon maaf Ulun kan bicara tentang kecintaan kepada keluarga Nabi Lalu ada aja orang menyahut Macam-macam ABCD Kita memang disuruh mencintai Nabi itu dari Quran Kita ini Allah yang menyuruh mencintai keluarga Nabi Titik Kada koma-koma lagi lah Titik Bagaimanapun mereka cintai keluarga Nabi Karena Nabi SAW Cuma sebuting Kalau pian sudah cinta lawan keluarga Nabi InsyaAllah pian selamat saja Karena kecintaan itu Cinta itu menolong Meskipun batis tergelincir Batis kita tergelincir Maka cinta kita itu menolong kita Dulu Sayyidina Faqih Muqaddam Ini terakhir pulang Berapa kali terakhir Sayyidina Faqih Muqaddam Ya Allah Mudah-mudahan Allah jadikan hidup mati kita Cinta kepada keluarga Nabi Al-Imam Faqih Muqaddam Bisi murid Pembantu Behitmat Suatu hari pembantu ini Berapa hari kada bulik Ilang Sampai keluarga-keluarga mereka Dan kawan-kawan mereka Berkata Kau ada Sayyidina Faqih Wahai Faqih Tolong pian baca kadrati bil-fatihah Si Anu meninggal Hah? Si Anu meninggal Itu murid pian Si Anu meninggal Tunduk Sayyidina Faqih Muqaddam Anak buah pian meninggal Hilang Kadang ada berapa bulan Kadang ada bulik-bulik Tunduk Habis itu Si Anu bertungah Ujarsidin ini belum mati Wih jurang kayak apa Belum mati Bebulan-bulan Bipekar datang-datang Ujarsidin belum mati Dimana pian tahu Di mana pian tahu Wahai Faqih Muqaddam Apa jawaban si Anu? Ujarsidin Aku tadi melihat Di seluruh sudut-sudut surga Kadada pembantuku Di semua sudut surga Pembantuku Kadada ujarsidin Fakih Muqaddam Sekalinya ada Murid yang menimpali Di neraka Kadapian cari Di neraka Kadapian cari Berubah wajah Sayyidina Faqih Lalu Sayyidina Faqih Mengangkat suara beliau Dan berkata Tidak ada satupun Daripada pembantuku Yang ada di neraka Ingat Akhirnya berapa bulan Dasar datang Belum mati Cinta itu menolong Bujur menolong Meskipun batis kita Kena tergelincir Mudahan cinta ini Terus tertanam Dan Allah titipkan di hati kita Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersaksi bahwasannya Nabi bersabda Ujar Nabi Inni uhibbu hasanan Fa'ahibbah Wa'ahibba man yuhibbuh Ujar Nabi Ya Allah aku cinta kepada Hasan Maka cintai siapapun Yang mencintainya Di kesempatan lain Nabi mengatakan Allah Inni Allahumma Inni uhibbu husayna Fa'ahibba man yuhibbuh Ya Allah Aku cinta kepada Husayn Maka cintai dia Dan cintai siapapun Yang mencintai Husayn Mudah-mudahan Kecintaan kita Kepada anak cucu Sayyidina Muhammad Ini menjadikan kita selamat Dunia dan akhirat Jadi sekali lagi ulul-ulang Cintai mereka Dan jangan Mengada-ngada Dan mengaku-ngaku Keluarga Nabi Kalau pian bukan Keluarga Nabi Muhammad Karena bahaya Syukur-syukur Jadi umat Nabi Pian bisa terkeluar Dari titel Sebagai umat Nabi Bila sembarangan Mengaku-ngaku Sebagai Cucu Nabi Muhammad Ini ngaku-ngaku Ini kadang beres Nama ikan siapa jarang Saya Supri Supri bin siapa Bin Joko Bin Purwo Bin Muji Al-Atos Pabila Ada-ada loh Supri Al-Atos Supri Supri Al-Atos Takuni Habib Muhammad Tahu lah Takuni abahnya Kainya Sampai kelima Ke enam Ke tujuh Sebiji-biji Kada bernama Arab Itu Itu udah mencurigakan Seperti Yang kedua Salah satu ciri-cirinya Ini yang terliarnya Berganti-ganti Ini yang empat musim Empat musim Kenanya Januari Sampai Maret Al-Atos Betemu Habib Muhammad Kenanya April Jadi al-hadat Itu ciri Kadang untungnya Mengaku-ngaku Malah mal'un Dilaknatinya Dan takutnya Ini mati Dalam keadaan Su'ul khatimah Karena Nabi Berkata Nabi bersabda Siapa yang berdusta Atas namaku Sengaja Siapkan Siapkan wadahnya Di neraka Apalagi Berdusta Atas nama Keluarga Nabi Rusak Ngaran keluarga orang Orang dibunguli Orang ditipu Cukup-cukup Betobat kita Kepada Allah Ta'ala Cinta kepada mereka Cukup aja Sya Allah Sya Allah